bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah bagi rekan-rekan yang ingin belajar azan tapi belum bisa minder atau takut karena nafasnya pendek atau masih gugup ya kita harus melawan perasaan gugup tersebut pertama dengan pernafasan kita tapi yang saya bahas kali ini adalah cara azan yang simpel yang insyaallah tidak membuat gugup kalau biasa kita kan membuat maksud saya kalau azan itu pasnya harus panjang tapi menurut saya tidak harus panjang karena azan itu yang penting latat senya benar latat senya benar panjang pendeknya benar dan lantunannya juga harus pas oke saya kasih untuk ya untuk azan yang pendek yang bisa kita gunakan atau yang kita bisa pakai untuk pemula ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ucapkan salawat kepada baginda Rasulullah s.a.w Allahumma 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 s.a.w ini dia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hiya'la teman-falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Inna Allah Nah itu dia Azam pendek tadi versi saya Semoga bermanfaat Untuk perkerakan yang memiliki Trik pernafasan yang Baik atau selain dari saya Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum Wr Wb